Kebakaran hebat menghanguskan 8 kios semi-permanen di Raya Tajur, Kota Bogor, Selasa Sore. Tiupan angin kencang membuat api cepat merembet sehingga ikut membakar rumah, bengkel, dan sejumlah sepeda motor. Api diduga bersumber dari pembakaran di sekitar kios yang terbakar. Gobaran api besar membuat pedagang panik. Mereka langsung mengevakuasi barang-barang keluar dari kios-kios. Kebakaran ini terjadi di Jalan Raya Tajur, Kota Bogor, Selasa Sore. Tiupan angin kencang membuat api tidak terkendali. Bahkan api merembet ke rumah dan lapak bengkel. Banyak bahan muda terbakar menyebabkan upaya pemadaman tidak mudah. Petugas pemadaman mengerahkan sebelas armada untuk mencinakan api. Namun karena titik api muncul dari dua titik, lapak dan rumah. Sehingga pemadaman butuh waktu sekitar dua jam. Menurut Caksimata, kebakaran sempat disertai ledakan keras. Api diduga bersumber dari pembakaran di belakang lapak yang terbakar. Tiba-tiba ada asap di belakang, tengah-tengah. Tidak lama meledak, dan habis itu kebakaran semua nyamber. Kanan dulu, baru ke kiri. Biasa motor baru meledak. Apa sih mas ini yang terbakar mas? Katanya sih, ini kan belakang kayu semua ya. Kayu, ada bambu juga. Nah ini katanya sih ada orang lagi bakar-bakar di belakang warung. Lagi katanya seperti itu sih. Ini yang terbakar ini apa sih mas? Warung, ada warteg, ada bengkel kebakar, toko sarung jok kebakar, semua material kebakar. Akibat kebakaran, delapan kios dan dua rumah terbakar. Selain itu, empat motor hangus dilalap api. Bakar-bakaran gitu ibu gak tau? Kurang tahu. Gak tau ya? Iya, kurang tahu. Gak tau, tapi api udah besar. Iya, tau-tau api udah besar pokoknya. Oh, angin emang kencang kayak gini ya bu? Iya, emang lagi panas, lagi angin lagi kencang. Jadi sumbernya dari mana pokoknya taunya dari bawah itu, pinggir kali itu udah gitu aja. Gak tau dari mana. Kalau ibu jual apa bu? Baso. Habis? Habis. Habis semua ya? Selain baso ada apa aja sih? Baso, bengkel kebakar, tembak suami, tetet, tambal bar. Kebakaran ini, yang di pinggir jalan sini ada delapan kiosk. Jadi perkirakan memang awalnya dari sini, dari kiosk, apa nih, krep ya kalau kita salah. Kondisi angin sangat besar, sangat kencang. Jadi ada barang api yang loncat keseberang, terbawa angin, dan mengenai rumah, jadi ada dua unit rumah yang terkena juga. Musibah ini sempat membuat arus roli lintas macet karena jalan ditutup selama proses pemadaman. Polisi dari sektor Bogor Selatan masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.